Tenaga kesehatan dan dokter berencana untuk melakukan aksi mogok masal sebagai bentuk penolakan pengesahan rancangan Undang-Undang RUU tersebut. Pasalnya pengesahan RUU kesehatan dinilai berpotensi mengkriminalisasi tenaga kesehatan dan dapat membahayakan masyarakat secara umum karena tidak mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal. Rencana tersebut diungkapkan oleh Kabin Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota IDI Beni Satria dalam aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang diikuti oleh 5 organisasi profesi kesehatan pada Senin, 5 Juni 2023. Pihaknya mengajak seluruh anggota profesi untuk berhenti atau mogok kerja apabila aksi penyampaian pendapat yang kedua kalinya ini tidak diindahkan pemerintah. Ketua Ikatan Dr. Indonesia, IDI, Lamongan, Budi Gunawan, mengatakan total akan mencapai 3-4 juta orang dari 5 organisasi profesi akan mogok masal pada 14 Juni 2023 mendatang saat RUU Kesehatan Omnibus Loh kabarnya akan disahkan. Bidan Sofiatun Mamunatun, S. Kep, salah seorang bidan yang juga merupakan anggota IBI Kota Surakarta dalam wawancara khusus bersama Nakita Senin, 12 Juni 2023, pun mengaku kurang setuju apabila Undang-Undang Kebidanan dihapuskan untuk dilebur menjadi hanya satu Undang-Undang Omnibus Loh Kesehatan. Menurutnya setiap profesi memiliki karakteristik, peran, serta tugas pokok masing-masing yang mana sudah disesuaikan dengan kode etik. Menurutnya, daripada menghapus UU Kebidanan, Sofi berharap UU semestinya berjalan sesuai dengan kondisi masa kini sehingga kode etik, tugas pokok, dan fungsi masing-masing profesi kesehatan bisa lebih diperjelas sesuai dengan ilmu dan teknologi terkini. Terima kasih.